Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi nih bahas wga gaming harganya makin kebanting rusak dong kebanting ya kagak harganya doang yang makin miring kalau udah kebanting kayak gini karena enak ya buat dibeli bahkan saya malah berharap kedepannya makin kebanting terus jadi makin banyak pilihan figya gaming muha baik baru maupun bekas nah kira-kira apa saja harga figya yang makin miring bagi yang nyasar ke channel ini monggo di subscribe enggak rugi loh cuma dipencet sekali doang cobain deh kalau nggak percaya AMD Radeon RX 6400 4G DDR6 VGA yang rilis awal tahun ini sekarang harganya makin berani dijual di angka 2,4 juta rupiah saat ini nah merek menjual murah tipe ini adalah merek power color power color RX 6400 CTE 4G DDR6 VGA ini nggak butuh 4 pin tambahan ya yang berarti irit daya secara performa kemampuan gaming VGA ini melebihi Nvidia GTX 1050 Ti yang harga barunya di kisaran 2,8 juta rupiah dan mepet-mepet sama Nvidia GTX 1650 versi biasa bahkan kemampuannya bisa dibilang beda tipis sama saudara tuanya yaitu RX 470 wih udah tidak iri daya kenceng pula VGA idaman banget enggak sih tapi sayangnya kalau kalian mau pinang VGA satu ini kalian wajib pakai prosesor dan juga motherboard yang udah support PCI Express 40 kalau enggak kinerjanya enggak maksimal dan juga nggak beda jauh dengan kakaknya AMD Radeon RX 6560 AMD Radeon RX 6400 tidak ada encodernya yang berarti VGA ini cuma dikhususkan buat bermain game rekomendasi layar buat AMD Radeon RX 6400 adalah 1080p untuk power supply minimal adalah 250W dan TDP 53W AMD Radeon RX 6560 4GB DDR6 lagi dan lagi nih AMD bikin kubu hijau makin terbebani VGA yang tergolong murah kencang ini harganya makin bikin ngiri Yap harga barunya sekarang kurang lebih sama sama dengan adiknya AMD Radeon RX 6400 lah kok sama ya ndak tahu penanya saya merek yang menjual murah ini adalah merek Polor alias power color enggak ada ya hubungan keluarga dengan color hijau tipe lengkapnya adalah power color RX 6560 ITX 4GB DDR6 dengan harga 2,4 juta rupiah barunya VGA ini nggak ada lawan bahkan AMD Radeon RX 6560 ini jauh lebih unggul dibandingkan Nvidia GTX 1060 6GB atau saudaranya AMD RX 580 ya harga bekasnya masih bikin geleng-geleng kaki eh kepala contoh Nvidia GTX 1060 6GB bekasnya masih dijual diangka 2,5 juta rupiah atau AMD Radeon RX 580 yang bekasnya dikisaran 2,2 juta rupiah lah aneh bin ajib-ajib nih udah kalah performa mana bekas pula kok harganya nggak beda jauh sama yang baru dan lebih kenceng harusnya malu lawan yang bisa dibilang sebanding dengan AMD Radeon RX 6560 ini adalah Nvidia GTX 1650 Super yang barunya termurah dikisaran 3,1 juta rupiah wih beda harganya lumayan banget nggak sih sopasti kalau kalian pengen bangun PC khusus buat gaming maka AMD Radeon RX 6500 HD ini adalah pilihan yang paling tepat tapi syaratnya sama seperti saudaranya wajib pakai prosesor dan motherboard yang support PC Express 40 rekomendasi layar buat bermain game adalah 1080p power supply minimal adalah 300W dengan konektor 1x6 pin dan TDP 107W Nvidia GTX 1660 Ti 6GB DDR6 gantian nih kubu hijau nongol juga sejatinya GPU tipe ini udah layak diganti dengan versi terbaru karena GPU tipe ini nongol awal tahun 2019 tapi mungkin karena belum ada gantinya mungkin ya makanya Nvidia GTX 1660 Ti ini masih ada barunya nah harganya sekarang makin terjangkau versi Ti merupakan versi tertinggi seri 1660 jelas dong Nvidia GTX 1660 Super masih di bawah 1660 Ti ini harga termurahnya di angka 3,5 juta rupiah untuk merek Genework secara kemampuan Nvidia GTX 1660 Ti ini mirip-mirip sama Nvidia GTX 1070 8GB dan jelas AMD Radeon RX 6400 sama RX 6560 kemampuan keseluruhan yang masih jauh di bawah Nvidia GTX 1660 Ti ini dengan rang harga yang beda tipis sama rivalnya yaitu AMD Radeon RX 6600 berasa banget ya kalau Nvidia GTX 1660 Ti ini masih kemahalan cuma tetep aja ya VGA ini udah turun harga tapi bakalan menarik lagi kalau harganya di angka 2 jutaan apa nggak bakal jadi inceran banyak orang dan yang komendasi layar buat bermain game di Nvidia GTX 1660 Ti ini adalah 1080p daya persupply minimal adalah 300W dengan konektor 1x8 pin dan TDP 120W AMD Radeon RX 660 8GB DDR6 VGA yang nongol pertengahan tahun 2021 kemarin ini jadi VGA murah terkencang di pasaran lah kok bisa Nvidia RTX 2060 nggak dianggap sabar jangan emosi dulu kenapa bisa dibilang murah ya karena VGA ini dijual di harga 3,7 juta rupiah merk power color beda 200 ribu doang dengan Nvidia GTX 1660 Ti dan asal kalian tempe eh tahu RX 6600 bukan lawan sepadan Nvidia GTX 1660 Ti bahkan Nvidia RTX 3050 dan Nvidia RTX 2060 pun harus mengakui keunggulan dari AMD Radeon RX 6600 ini yang mana RTX 2060 termurah barunya masih di angka 4,4 juta rupiah dan Nvidia RTX 3050 pun nggak beda jauh dengan 2060 di angka 4,3 juta rupiah lawan yang hampir sepadan dengan AMD Radeon RX 6600 ini adalah Nvidia RTX 2060 Super yang mana harga termurah yang bisa ditebus di angka 5 juta rupiah untuk barunya nah loh apa nggak wajar julukan VGA murah terkencang di pasaran rekomendasi layar buat bermain game di VGA 1 ini adalah 2K for supply minimal untuk VGA tipe ini adalah 300W dengan konektor 1x8 pin dan TDP 132W AMD Radeon RX 6600 XT 8GB DDR6 lagi dan lagi nih kubu merah banting duit sorry banting harga nah seri ini jelas punya kemampuan lebih baik dibandingkan AMD Radeon RX 6600 biasa nah istilahnya kalau di Nvidia itu versinya versi TI ya kalau di AMD jadinya XT termurah yang bisa kalian beli adalah merek Power Color di angka 4,7 juta rupiah AMD Radeon RX 6600 XT sendiri punya kemampuan melibas Nvidia GTX 1080 Ti yang bekasnya masih sangat tinggi Nvidia RTX 3060 bahkan RTX 2070 Super masih kalah wih dih kece habis dong performanya yoi sama kayak adiknya AMD Radeon RX 6600 XT gak ada lawan di rank harga segini untuk rekomendasi layar buat bermain game di VGA tipe ini adalah 4K wih mantep banget gak sih daya bersupply minimal buat handle VGA ini adalah 450W dengan konektor 1x8 pin dan TDP 160W nantas manakah VGA terbaik di dalam video ini kita bedakan berdasarkan harga saja deh untuk rang harga 2 jutaan barunya jelas AMD Radeon RX 6500 XT adalah pilihan murah terkencang di pasaran pas banget nih buat yang mau rakit PC gaming kiri-kiri dengan harga kece untuk rang harga 3 jutaan so pasti AMD Radeon RX 6600 pilihan paling baik dan rang harga 4 jutaan ya AMD lagi dong AMD Radeon RX 6600 XT tapi semua balik ke kalian ya sebagai pembeli mau kubu merah ataupun iju sesuaikan aja kebutuhannya karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya kaya VGA bekas kelebihannya harganya lebih mahal dibanding baru dengan kemampuan yang lebih baik oke sampai disini aja dulu bahasan VGA gaming murah jangan lupa untuk subscribe like dan share Sampai jumpa lagi